Assalamualaikum Wr Wb Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di CP Mulya Mandiri Sebelumnya perkenalkan nama saya Adhida Yungkasaputra dari kelas 13 IJA Dengan nomor induk siswa 1870512 Latar Belakang PKL Dengan adanya praktik kerja lapangan atau PKL Siswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah dibelajari selama sekolah di dunia kerja Sekaligus menyesuaikan diri dengan dunia kerja itu sendiri Sehingga siswa mendapatkan pengalaman kerja baik kedisiplinan, budaya atau etika kerja Memiliki rasa tanggung jawab dan wawasan dunia kerja yang luas Basar Hukum PKL Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 21, 22, 23 Tahun 2016 Tentang Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejujuan Tujuan PKL Yang pertama, sebagai sarana kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha maupun dunia industri Dua, meningkatkan efisiensi proses pendidikan kejuruan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas Tiga, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dihadapan sebuah perusahaan Manfaat PKL Satu, siswa dapat mengetahui kemampuan apa saja yang harus dimiliki di dunia kerja Dua, mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan era kebutuhan terkini Tiga, menambah pengalaman dan pengetahuan siswa seputar dunia kerja Tugas dan tanggung jawab beserta PKL Yang pertama, menjaga nama baik dan nama mater sekolah Kedua, mentaati peraturan dan data tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan Tiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan coba dihidupan beserta melaksanakan praktik kerja lapangan Empat, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak Profil perusahaan CP Mulia Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kontraktor telekomunikasi Di mana bisnis utamanya adalah memberikan solusi dalam petelekomunikasian Instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering atau genset Maintenance dan instalasi best transfer station atau BDS tower di berbagai daerah di Indonesia CP Mulia Mandiri didirikan oleh Bapak Indrio Wisnu Sumbodo pada tahun 2006 di Jakarta CP Mulia Mandiri sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta Tepatnya di Jalan Citen Karat No. 72 dan No. 81 Gambir, Jakarta Pusat Selain itu, CP Mulia Mandiri juga memiliki beberapa cabang Salah satunya di Klaten, tepatnya di Jalan Pemuda No. 24-245 Melincon, Tonggalan, Klaten Tengah-Kelaten Visi-misi lima nilai inti dan teklan perusahaan Visi To be a leading infrastructure provider in Indonesia Misi Creating and providing value-added solution for clients through service excellence Lima nilai inti, customer, dedication, continuous, improvement, integrity, and teamwork Tagline Bring solution to you Struktur organisasi perusahaan Yang pertama itu komisioner Tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi Dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi Menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan dari perusahaan Memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan Dan mengesahkan anggaran tahunan Yang kedua Presiden Direktor Tugasnya yaitu Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia antara perusahaan Dan menetapkan strategi-strategi Strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan Yang ketiga CME Project Direktor Tugasnya yaitu Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan projek CME Mengkoordinasi dan memberi instruksi kepada CME team untuk melaksanakan proyek Dan mengawasi kinerja team di bawahnya untuk memastikan semua proyek berjalan lancar Yang keempat Projek Division Head Tugasnya yaitu Bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan perusahaan Mencari relasi-relasi baru untuk mensupport kebutuhan proyek Mengkoordinasi semua bagian di bawahnya Agar proyek berjalan dengan lancar Untuk yang kelima Service Direktor Tugasnya yaitu Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan Mulai dari bidang administrasi Kebegawaian hingga Pengadaan Pengadaan Barang Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang Administrasi Keuangan Kebegawaian dan Kesekretariatan Dan menyediakan laporan bagi Dewan Pengawas mengenai situasi ekonomi dan keuangan perusahaan Yang selanjutnya CME Team Tugas dari CME Team yaitu Membangun dan melakukan instalasi menara BDS dan melakukan instalasi mekanikal elektrik Untuk yang selanjutnya Untuk yang selanjutnya Rental Team Tugasnya yaitu Menyediakan rental generator set atau genset dan melakukan pengecekan genset Selanjutnya Maintenance Team Tugasnya yaitu melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk base transfer station atau BDS di beberapa daerah di Indonesia Mengecek kapasitas solar genset dan melakukan reverse solar jika kapasitas yang hampir habis Memperbaiki genset jika terjadi masalah Dan melakukan instalasi generator dan memastikan instalasi penyimpanan yang benar Selanjutnya yaitu Celestim Tugas dari Celestim yaitu Membuat daftar prospect pelanggan sesuai dengan segmentasi perusahaan Menyiapkan materi atau tools yang akan digunakan dalam proses penjualan ke pelanggan dan melakukan presentasi Serta melakukan proses penjualan mulai dari awal perkenalan, negosiasi sampai dengan pembuatan kontrak dengan pelanggan Yang selanjutnya yaitu Prosperment Logistics Tugasnya yaitu Memilih supplier dan merancang hubungan yang tepat dengan supplier Melakukan proses pembelian untuk pengadaan barang Menusin dan membuat laporan data item dan data supplier Yang selanjutnya yaitu IT Support Tugasnya Merawat software atau hardware komputer yang ada di perusahaan Melakukan perbaikan software atau hardware komputer jika ada yang rusak Memastikan semua software atau hardware pada komputer berfungsi optimal Dan mengevaluasi atau meningkatkan generasi sistem IT Selanjutnya yaitu Tugasnya yaitu Merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan Monitoring kinerja dari setiap karyawan Distribusi pembayaran karyawan Monitoring perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan Problem shooting dan pemecahan masalah bagi karyawan Dan menjaga hubungan dengan setiap karyawan Dan selanjutnya Accounting Tugasnya yaitu Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan Menusin dan membuat laporan keuangan perusahaan Menusin dan membuat laporan perpajakan perusahaan Dan menyusin anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik Yang terakhir yaitu Tugasnya Melakukan pengaturan keuangan perusahaan Melakukan transaksi keuangan perusahaan Melakukan pembayaran kepada supplier Melakukan penagihan kepada customer Dan melakukan evaluasi budget Peraturan perusahaan Yang pertama Dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku Hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai tengah hari Jumat Dua Jam kerja perusahaan adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu dengan ketentuan Bila perusahaan memerlukan kerja lembur Maka karyawan harus bersedia Tiga Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut Berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh Tata tertib perusahaan Yang pertama Setiap karyawan wajib melakukan absensi pada waktu maksud atau pulang kerja Apabila tidak melakukan absensi maka karyawan dianggap mengkilih dan upahnya tidak dibayar Dua Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan Tiga Setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rabi serta menaati ketentuan pakaian yang telah dibuat Empat Setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan Kesehatan dan keselamatan kerja 1. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing 2. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan 3. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan Karyawan tersebut harus segera melaporkan kepada atasannya Recruitment karyawan Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan Setiap calon karyawan wajib mengikuti desk atau ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau desk yang diselenggarakan oleh perusahaan Calon karyawan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan Kegiatan PKL Di UCB Mulya Mandiri saya ditempatkan di bagian call center Tugas call center yang pertama yaitu monitoring tropical Tugas call center Lalu terjawab Berikut Projek atau halus kerjanya Menjarin trouble ticket dilakukan pada vendor portal Jika ada trouble ticket yang open Tugas call center yaitu tubuh Menyalin trouble ticketnya Kemudian di-share ke grup tempat atau wilayah yang trouble ticket-nya open Kegiatan yang kedua yaitu fill out trouble ticket Berikut flowchart-nya Jika tadi sudah trouble ticket sudah di-share di grup Call center akan menelpon tim untuk segera meluju ke towernya Jika tim sudah sampai di tower Kalau semisal PLN sudah on Yaitu tim akan segera mengambil evidence atau bukti berupa foto-foto Semacam kawasan meternya dan tegangannya Terus tim tadi akan share ke grup Bukan ke call center-nya bahwa di tower PLN sudah on Tugas call center selanjutnya yaitu Melempar evidence atau bukti yang diberi tim ke operatornya Di operator call center tanya apakah towernya sudah nyala atau masih mati Jika tower sudah on atau nyala Operator akan misal operator akan jawab clear Setelah itu operat dari operator Setelah itu operat dari operator Dan kami setuju Dan dilempar ke call center Tower bersama grup yang punya towernya Untuk meng-close trouble ticket agar Trouble ticket hilang dari pintor portal Kemudian Pergiatan yang ketiga yaitu update trouble ticket Update trouble ticket itu biasanya dilakukan oleh tim Tapi kadang-kadang call center juga bantu update Semisal HP tim lowbat atau di tempatnya Tidak ada sinyal Berikut bocar atau alur kerjanya Berikut tampilan aplikasi yang buat update trouble ticketnya Untuk update trouble ticket Pilih menu assignment Kemudian cari tower yang mau diupdate Setelah itu Masukkan case progress Misal PLN sudah on Pilih power PLN normal kembali Kemudian akan disuruh Masukkan evidence atau bukti Berupa foto-foto tadi Dan kemudian klik submit Kemudian akan ada pop-up Information upload sukses Kesesuaian kompetensi sekolah dengan kegiatan PKL Yang pertama Pelajaran komputer jaringan dasar tentang kompetensi pengoperasian komputer Dua Pelajaran simulasi digital tentang kompetensi penggunaan aplikasi Microsoft Office Tiga Pelajaran PKK tentang bagaimana melakukan kerja tim Serta kompetensi pemecahan masalah dan pencarian solusinya yang juga diterapkan di perusahaan Kesimpulan Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan selama 6 bulan sebagai call center di SBO Bila Mandiri Saya dapat menyebutkan bahwa PKL merupakan program pembelajaran di luar sekolah yang wajib diikuti seluruh siswa SMK sebagai syarat kelulusan Tidak semua kompetensi yang telah diajarkan di sekolah dapat diterapkan di dunia usaha atau industri Dengan melaksanakan PKL siswa dapat merasakan secara langsung bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya Selain itu siswa juga dapat mempelajari hal-hal yang belum pernah dibelajari atau didapatkan di sekolah Saran untuk perusahaan Yang pertama, perusahaan untuk ketebalan tetap mengizinkan pihak sekolah melaksanakan praktik kerja lapangan Yang kedua, pihak perusahaan harus memperhatikan kerelawan yang kurang disiplin agar tidak menjadi contoh siswa magang Tiga, menambah jumlah kuota siswa magang untuk tahun berikutnya dari sekolah saya Empat, tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa magang atas pekerjaan yang berkaitan dengan finansial Saran untuk sekolah Satu, sebaiknya setiap jurusan memberikan referensi tempat PKL sesuai kompetensi keahlian agar sesuai dengan ilmu yang didapat Dua, sebaiknya pihak sekolah melakukan monitoring secara merata kepada seluruh siswa akan mengetahui progres dari siswa Dua, dan saat monitoring tersebut guru dapat memberikan pesan atau nasihat kepada siswa Empat, kepada anggota DU, sebaiknya lebih ramah dalam melayani keperluan administrasi siswa praktik kerja lapangan Saran untuk adik kelas Yang pertama, sebaiknya persiapkan tempat PKL lebih dini agar tidak kebingungan saat memasuki masa PKL Dua, belajar dengan giat dan disiplin agar saat PKL sudah punya bekal berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan Tiga, sebaiknya pilih tempat PKL yang sesuai dengan minat kalian Yang terakhir empat, selalu menjaga nama baik SMKN 2 Klaten Terima kasih Sekian presentasi hasil laporan praktik kerja lapangan saya di CV Melia Mandiri Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih